Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabar anda Semoga Kamar anda dalam keadaan sehat Tetap Sehingga Bisa tetap melakukan Aktivitas-aktivitas Perkulian Walaupun mungkin dilakukan secara online Baik Pada pertemuan kita kali ini Perkulian kali ini Kita akan membahas Dan melanjutkan materi tentang Desain grafis Yaitu salah satu Lembanya adalah warna Nanti disini juga Tidak sekedar dengan dari warna Tetapi bagaimana pengaturan warna Bagaimana Kesan atau makna Suatu warna Sehingga Ini bisa menjadikan Apa Dasar untuk Pemilihan warna Berdasarkan tema Dan sebagainya Oke bagaimana Anda sudah siap Mengikuti Perkulian kita kali ini Anda yang disana Bagaimana Siap ya Yang disana juga siap Oke Maka daripada itu Kita langsung saja ke slide berikutnya Ya Bentuk kita sering Atau Pasti akan berhubungan Di kehidupan kita itu Dengan warna Tapi sebenarnya Apa sebenarnya warna itu Ya Warna adalah Sensasi yang dirasakan Oleh otak manusia Apabila ada cahaya Mengenai mata kita Jadi Sprektum yang Terdapat di dalam Suatu cahaya Ya Sempurna Jadi ini adalah Suatu cahaya Diterbitkan Dengan Panjang Gelombang cahaya tersebut Apa maksudnya Ini adalah suatu cahaya Ya Identitas suatu cahaya Adalah Misalkan Cahaya kuning Cahaya biru Cahaya merah Dan seterusnya Jadi Sebenarnya adalah Apa yang Kita terima Informasi ya Oleh mata kita itu Adalah Dikarenakan Pantulan Sinar Pantulan Sinar Yang kemudian Yang lainnya diserap Sementara yang Diterima oleh mata kita Adalah yang dipantulkan Misalkan Kita melihat itu sebagai Suatu warna merah Tersebut Atau biru Atau kuning Dan seterusnya Jadi yang namanya Warna merah itu adalah Dimana adalah Pantulan Sinar Matahari Dalam artian ini ya Misalkan Kalau dalam Cahaya Dikiriupankan Matahari Pantulan Sinar Matahari Yang mengenai benda Dan memantulkan kita Kebetulan warna Yang dipantulkannya Itu adalah Merah Oke Mungkin Belum terbayang Bagaimana Kalau kita Lanjutkan dulu Ke slide berikutnya Nah Ya Dalam Gambar sebelah ini Saya anda lihat Jadi Warna sebenarnya Adalah elemen Terpenting Karena dengan warna ini Kita bisa membedakan Antara satu objek Dengan yang lain Ini para Para lelaki Juga kadang-kadang Kalau Melihat Ada perempuan Cantik Gak tahu namanya Suka dipanggilnya Eh merah Eh pink Gitu kan Nah Itu juga Sebenarnya salah satu Indikator Pembeda Enggak tahu Yang munculnya Yang merah Yang Kowo Gitu kan Lelaki-laki Jadi Di samping Juga warna Memiliki sugesi Tersendiri Dalam Keluayan Keluayan Culture Misalkan Warna merah Di dalam Culture Cina Itu Memberi suatu Apa arti Keberuntungan Maka Ketika Tahun baru Cina Atau Imlet Biasanya Nuansa merah Akan Banyak Kita jumpai Samping Itu juga Dari sudut Ilmu Sain Ilmu Fisika Warna Dihasilkan Dari Representasi Sinar putih Yang Dihasilkan Oleh Matahari Atau Polar Lampu Pada Spektrum Prisma Mungkin Dulu lagi SMP Ada Percobaan Lipa Yang Seperti Prisma Ada Sinar Matahari Dimasuk Kemudian Ada Prisma Prisma Itu Kemudian Sinar Matahari Masuk Prisma Prisma Itu Menyebarkan Atau Men Seperti Warna Warna Terentu Itu Warna Warna Perangi Kalau Kita Bilang Magic Wibini Dari Merah Sampai Ke Ungu Oke Kita Mungkin Bersalah Nah Selanjutnya Kita Akan Bahas Mengenai Spektrum Warna Apa Spektrum Warna Spektrum Warna Adalah Informasi Dari Cahaya Yang Berasal Dari Gelombang Cahaya Seperti Yang Saya Sebutkan Dalam Fisika Cahaya Itu Disamakan Atau Dientitakan Sebagai Gelombang Dimana Kalau Kita Bicara Gelombang Ya Belum Mungkin Mengingat Lagi Di SMP Ataupun SMA Ya Setiap Gelombang Itu Punya Yang Namanya Panjang Gelombang Tiap Panjang Gelombang Itu Mungkin Ada Beda-beda Ada Yang Panjang Gelombang 600 700 Tapi Sekalanya Nano Contohnya Nah Ini Menjadi Perbedaan Karena Perbedaan Panjang Gelombang Ada Perbedaan Panjang Gelombang Cahaya Ini Menghasilkan Perbedaan Warna Jadi Biasanya Panjang Gelombang Dinyatakan Dalam Satuan Nano Bukan Senti Lagi Tapi Nano Nanometer Nah Warna Yang dapat Dilihat Ternyata Tidak Semua Dalam Spektrum Panjang Gelombang Itu Bisa Dilihat Oleh Mata Manusia Dalam Hal Ini Tidak Semua Warna Atau Tidak Semua Yang Ada Dalam Spektrum Panjang Gelombang Cahaya Cahaya Itu Bisa Dilihat Dengan Mata Manusia Mungkin Anda Mungkin Masih Bingung Ya Pak Saya Cuma Tahu Warna Saya Tidak Bapak Warna Kok Tetapi Kata Bapak Tidak Sampaikan Tidak Semua Warna Bisa Dilihat Nah Bukan Itu Maksudnya Jadi Ini Warna Yang Dapat Dilihat Mata Manusia Adalah Warna Yang Berada Pada Panjang Gelombang Antara 400 Nanometer Sampai 700 Nah Warna Apanya Itu Jadi Di Antara Itu Kita Bisa Lihat Kalau Lebih Atau Kurang Dari Itu Kurang Dari 400 Atau Lebih Dari 700 Nanometer Maka Kita Tidak Bisa Menyihat Contohnya Misalkan Warna Yang Terletak Panjang Gelombang Di Atas 700 Nanometer Itu Adalah Sinal Impraleta Impraleta Sementara Warna Yang Terletak Pada Panjang Gelombang Di Bawah 600 Nano Adalah Sinal Ultra 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 Violet Atau Sinar X Atau Sinar Gamma Nah Mungkin Anda Masih Bingung Luka Apa Maksudnya Ini Warna Yang Terletak Panjang Gelombang Di Atas 700 Itu Namanya Intra Merah Mungkin Saya Kasih Contoh Anda Pernah Nonton TV Pasti Pernah Anak Sekarang Pasti Tidak Pernah TV Kalau Belum Pernah Ya Kasian Juga Kalau Anda Mengganti Channel Sekarang Membesarkan Volume Kecil Suara Dan Sebagainya Kita Sudah Tidak Menggunakan Tombol Tetapi Menggunakan Remote Betul Ya Remote Control Di Remote Control Itu Ada Infra Merah Dia Memancarkan Infra Merah Kemana Dari Infra Merah Anda Harus Tunjukkan Kalau Sembarangan Kadang-kadang Kita Tidak Bisa Ganti Channel Nah Itu Sinar Infra Merah Tetapi Pasti Anda Tidak Ngelihat Sinar Infra Merah Kayak Laser Pointer Buat Presentasi Tidak Karena Di Atas 700 Nanometer Tapi Disitu Ada Sinarnya Apa Pembohong Itu Tidak Sinar Sebenarnya Itu Gelombang Frekuensi Sebenarnya Itu adalah Cahaya Sinar Tetapi Karena Tidak Terlihat Maka Kita Tidak Melihatnya Supaya Anda Membuktikan Bahwa Itu Ada Sinar Sebenarnya Secara Kaling Gampang Ketika Anda Ganti Channel Coba Anda Tutupi Depan Remote Anda Dengan Buku Dengan Apa Sesuatu Yang Bisa Menghalangi Sinar Sipat Anda Ganti Channel Remote Anda Tutupin Dengan Buku Dengan Sesuatu Yang Dapat Menghalangi Sinar Apa Bisa Ganti Channel Buktikan Saja Kalau Memang Tidak Bisa Berarti Betul Ada Cahaya Karena Cahaya Tidak Akan Mungkin Dapat Diteruskan Kalau Ada Yang Menghalang Nah Begitu Juga Untuk Yang Di Bawah 400 Nano Yaitu Sinar Rotaviolet Atau Sinar Yang Biasanya Kalau Kita Suka Di Rumah Sakit Atau Di Laboratorium Kesehatan Radiologi Itu Suka Di Rongsen Katanya Karena Yang Menemukannya Namanya Rongsen Jadi Di Rongsen Nanti Ada Ketika Dikeluarkan Ketika Anda Rongsen Apakah Ada Sinar Seperti Anda Fotok Studio Fotok Tidak Kan Tetapi Kenapa Ketika Keluar Suatu Negatif Film Kayak Gliese Ada Tengkorak Anda Tangka-rangkanya Disini Ada Hatinya Ada Nama pacarnya Itu Nah Itu Suka Sama Itu Cahaya Tetapi Tidak Terlihat Oke Mungkin Disini Baru Anda Memaham Menyadarinya Nah Kita Masuk Ke Teori Warna Jadi Pada Dasarnya Seluruh Warna Yang Ada Di Dunia Itu Diturunkan Menjadi Tiga Warna Dasar Atau Biasanya Kita Sebut Dengan Warna Premier Kemudian Ada Turunannya Yaitu Warna Sekulia Dan Warna Teresial Jadi Misalkan Ada 12 Lingkaran Warna Itu Sebetulnya Adalah Hasil Dari Penurunan Dari Warna Premier Mungkin Anda Masih Ingat Warna Primer Apa Ingat Ketika Di SMP Mungkin Guru Seni Rupanya Berhati Anda Harus Membawa Cat Air Dicampur Warnanya Dan Saya Yakin Cat Air Anda Yang Warnanya Cepat Habis Adalah Warna Biru Warna Kuning Dan Warna Merah Betul 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 Ya Itu Karena Memang Itu Warna Primer Warna Primer Itu Dicampur Misalkan Merah Dengan Kuning Merah Dengan Kuning Nanti Yang Menghasilkan Warna Apa Orangnya Cingga Ya Sama Aja Betul Kalau Merah Dicampur Dengan Proposi Yang Sama Dengan Warna Biru Akan Menghasilkan Warna Warna Janda Ya Warna Warna Ungu Betul Tapi Itu Terkait Dengan Janda Apa Tidak Itu Nanti Kita Bahas Yang Jelas Warna Ungu Atau Biru Dicampur Dengan Kuning Yang Tau Yang Itu Hijau Betul Ya Nah Itu Sebenarnya Warna Warna Primer Ya Oke Mungkin Tadi Saya Sudah Bilang Bahwa Ada Warna Primer Sekunder Tersier Ya Mungkin Bisa Dilihat Di Sebelah Sini Ya Itu Dimana Pertama Lingkaran Pertama Warna Primer Lingkaran Di Tengah Adalah Warna Sekunder Dan Yang Paling Wujud Adalah Warna Tersier Tadi Sempat Saya Berang Bahwa Kalau Merah Dicampur Dengan Kuning Apa Sebelah Sebelah Oren Merah Dicampur Dengan Biru Ungu Merah Dicampur Dengan Kuning Yang Di Bawah Itu Adalah Bijel Begitu Juga Kalau Merah Misalkan Dicampur Dengan Oran Maka Menghasilkan Warna Warna Tersier Yaitu Ya Seperti Itu Oran Yang Kepada Merah Merah Dicampur Dengan Ungu Maka Akan Seperti Kayak Pink Marun Biru Kita Campur Dengan Hijau Maka Terlihat Seperti Tosca Seperti Itulah Mungkin Itu Yang Bersampur Kita Penamaan Warna Juga Tidak Beragam Warna Tosca Marun Violet Purple Macem Macem Kalau Di Desain Komunikasi Visual Desain Grafis Warna Itu Tidak Hanya Coklat Kuning Tetapi Nanti Akan Dijamarkan Lebih Banyak Detailing Semoga Di Sini Anda Tidak Ada yang Buta Warna Jadi Tidak Kesulitan Nanti Soalnya Kita Akan Banyak Mengampilkan Visual Visual Warna Baik Selanjutnya Tadi Bicara Dengan Warna Dari Warna Primer Sekut Dan Terlihat Kali Ini Kita Akan Membahas Keselarasan Warna Atau Harmoni Warna Disini Ada Berbagai Macam Jenis Untuk Menggambarkan Atau Melihat Bagaimana Harmoni Warna Dalam Upaya Untuk Memadupadankan Memadukan Warna 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 Adalah Yang Analogus Ya Kemudian Juga Ada Yang Komplementer Split Komplementer Ada Analog Ada Yang Tidak Mungkin Analogus Itu Yang Sebelah Itu Yang Tiga Artinya Apa Kita Memakai Warna Warna Yang Berkatan Jadi Kalau Dalam Lingkaran Warna Itu Yang Ada 12 Itu Warna Yang Kita Pakai Di Antara Itu Jadi Dalam Hal Ini Tidak Hanya Merah Kuning Merah Marun Dan Apa Orang Aja Tapi Bisa Juga Anda Menggunakan Biru Tosca Biru Muda Itu Juga Sama Itu Analogus Atau Menggunakan Komplementer Komplementer Itu Warna Lawannya Yang Diseberangnya Kalau Merah Hijau Kalau Biru Berarti Diseberangnya Adalah Kuning Ada Split Komplementer Split Komplementer Tidak Langsung Berhadapan Tapi Lebih Kayak Mundial Yang Kebalik Jadi Di Atas Seperti Apa Seperti Ini Nah Ini Bawahnya Jadi Seperti Ini Nah Kurang Lebih Seperti Itu Jadi Misalkan Warna Komplementer Seperti Ini Jadi Kuning Misalkan Ini Merah Komplementer Bawah Yang Bidu Komplementer Sini Split Komplementer Modelnya Seperti Ini Ada Juga Keadic Keadic Seperti Atau Double Komplementer Silah Atau Cuma Monokromatik Cuma Satu Warna Arti Seperti Itu Ya Mungkin Tadi Sudah Kita Jelahkan Secara Aris Besarnya Tapi Contoh Contoh Lain Seperti Harmoni Analogi Tadi Yang Tiga Itu Bisa Terlihat Mungkin Di Tanaman Itu Berdekatan Warnanya Kuning Hijau Hijau Kekunin Hijau Tua Kemudian Babi Kekunin Seperti Itu Atau Harmoni Komplement Jadi Awannya Warnanya Harmoni Analogi Komplement Natural Juga Ada Seperti Itu Atau Nanti Ada Monokromatik Jadi Keselasaran Warna Ini Nanti Pada Disini Akan Menambah Kekuatan Pada Penyampaian Pesannya Nanti Pada Bahasa Selanjutnya Akan Kita Bahas Makna Warna Oke Saya Rasain Nanti Kita Lanjut Kita Lanjutkan Di Slide Berikut Oke Nah Kalau Kita Bagi Juga Warna Lihat Secara Tadi Bahasan Kita Mesti Warna Ada Istilahnya Pokebuliri Warna Mulai 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 Dari Red Orange Orange Red Rata-rata Warna Tersier Jadi Warna Primer Warna Segunder Warna Tersier Itu Namanya Ada Dua Karena Tidak Tidak Mudah Untuk Membagi Atau Mengidentifikasinya Kalau Merah Dicampur Dengan Kuning Orang Satu Dukup Satu Tapi Tidak Orang Dicampur Dengan Merah Adalah Red Orang Disitu Jadi Warna Tersier Punya Dua Suku Kata Green Blue Green Green Blue Walaupun Sekarang Sudah Mulai Ada Istilah Istilah Lainnya Misalkan Green Blue Itu Mungkin Sekarang Namanya Apa Rosca Gitu Ya Atau Purple Purple Atau Red Purple Itu Mungkin Sudah Ada Warnanya Sendiri Cover Gitu Kita Juga Bisa Melihat Ada Warna Sejuk Warna Cool Dan Warna Hangat Artinya Apa Ini Warna Hangat Nanti Kita Bisa Membedakan Warna Warna Hangat Dan Warna Sejuk Cool Color Dan Warm Color Karena Nanti Kita Digunakan Untuk Misalkan Warna Warna Hangat Itu Untuk Warna Warna Yang Sifatnya Energic Di Dalam Atau Di Apa Namanya Memberi Kesan Kehangatan Tapi Pada Kesempatan Lain Atau Pada Suatu Kondisi Terditu Kita Harus Menyajikan Warna Warna Yang Sifatnya Sejuk Yang Cool Misalkan Untuk Sesuatu Yang Relaksasi Temanya Untuk Yang Santai Nah Seperti Itu Atau Bisa Kita Kombinasikan Tidak Semuanya Warna Warna Menggunakan Warna Anak Semua Karena Nanti Akan Terlalu Ramai Akan Terlalu Apa Namanya Kesannya Tidak Tidak Proposional Bisa Juga Dikombinasikan Dengan Warna Yang Sejuk Cool Color Oke Nah Dari Teori Warna Ini Nanti Kita Turunkan Menjadi Model Warna Model Ada Yang Menggunakan Model Atau Saturation Value Mungkin Di Handphone Anda Di Smartphone Anda Itu Kalau Ada Level Huenya Berapa W Tulisnya W Huenya Berapa Nah Ini Salah Satu Karakter Warna Huenya Singkatnya Huenya Huenya Nama Dari Warna Tadi Seperti Tadi Ada Poco Bula Dari Warna Iwe Adalah Nama Warna Untuk Merah Hijau Biru Biru Laut Tadi Ungu Lapender Biru Hijau Hijau Jadi Iwe Ini Sebenarnya Adalah Beberapa Warna Absolut Tadi Perang Tadi Tadi Mungkin Yang Tadi Di Lingkaran Poco Bula Warna Tadi Ada Cool Color Dan Home Color Sebenarnya Itu Adalah Dari Huenya Penamaan Warna Oke Selanjutnya Adalah Oke Selanjutnya Adalah Saturation Saturation Ada Ukuran Warna Yang Sangat Muri Dan Cemerang Dimana Di Proses Warna Superaktif Seperti CMYK Mungkin Nanti Kita Akan Bahas CMYK Itu Apa Lebih Dari Lalu Bila Dicampur Menjadi Warna Kurang Muri Akan Dibulis Warna Saturasi Karena Keliatannya Pudar Jadi Kalau Saturasinya Dikurangi Ya Apa Pada Nilai Rendah Warna Itu Kayak Pudar Kayak Lecek Kayak Belel Misalkan Warna Warna Hijau Apa Biru Tua Di Celana Jin Anda Itu Lama-lama Jadi Belel Nah Itu Kalau Disini Saturasinya Berkurang Ke Kiri Nilainya Berkurang Jadi Ada Merah Tapi Saturasinya Kurang Jadi Merah Merah Lecek Merah Buluk Kurang Lesuk Ya Nah Oke Selanjutnya Adalah Set Disini Set Bayangan Setting Mungkin Anda Pernah mendengar Ini Setelah ini Setelah ini Merujuk pada Cahaya Atau Kualitas Kegelapan Warna Jadi Ini Tingkat Terang Dan Gelap Keterangannya Berapa Bukan Keterangan Yang Di Sebelah Kanan Ini Paling Kanan Kolom Tabel Bukan Keterangan Dan Kegelapan Dimana Nanti Warna Terang Itu Mempunyai Value Yang Tinggi Sementara Warna Gelap Mempunyai Value Yang Rendah 0 Adalah Getin Tina Datang Value Menuju Pada Cahaya Kualitas Kegelapan Warna Cahaya Tin Adalah Nilai Yang Bertinggi Jadi Lawannya Lawannya Set Itu Misalkan Kalau ada Warna Merah Bisa Jadi Karena Kurang Cahayanya Jadi Seperti Seperti Coklat Atau Merah Tua Sementara Tin Jadi Merah 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 Seperti Pink Kayak Gitu Oke Lanjut Lagi Kita Nah Oke Ya Penuh Yang Tadi Saya Selain Berikutnya Ini Juga Saya Matin Set Tons Ini Ada Ini Light Value Hume Made By Mixing Hume 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 White Nah Ini Putih Tingkat Keterangan Ditambahkan Putih Nah Sementara Set Adalah Dark Value Tingkat Kegelapan Dark Value Of Made By Mixing D U With Black Nah Tone Adalah Indul Value Tingkat Ketajaman Kekusaman Daripada Si warna Itu Biasanya Dia Akan Dicampurkan Dengan Warna Abu Menghasilkan Warna Yang Lebih Kusam Tidak Cerah Nah Kurang lebih Seperti Itu Nah Jadi Begini Ini Ada Color Model Ini Beberapa Warna Yang Kita Golongkan Dengan Color Model Tertentu Jadi Color Model Pada Desain Dasar Mengenai Warna Pada Komputer Grafis Artinya Dalam Desain Grafis Yang Menggunakan Alat Komputer Itu Mengenal Beberapa Model Warna Jadi Masing-masing Melalui Karakteristik Serta Keunggulan Dan Kekurangannya Misalkan Ada yang Namanya RGB Green Blue CMDK CMDK Artinya Xen Magenta Yellow Black Nama Huruf Hurufnya Diambil C Xen Tian M Magenta Yellow Nah K Bukan Guning Tapi Black Diambil Dari Huruf Belakang Ada Lagi Dari HSP Hue Saturation Value Mungkin Tadi Sempat Singgung Hue Dan Saturation Kemudian Ada Cie Lab Bukan Cie 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 Bukannya Cie Lab Oke Saya akan Bahas Satu Per Satu Di Slide Berikut Berikut Ini adalah Warna Red Green Blue Atau Model RGB Jadi Pada Dasarnya Model RGB Ini adalah Warna Yang Terbentuk Dari Cahaya Jadi Sifatnya Lebih Kandasinar Jadi Warna Dasarnya Merah Hijau Dan Biru Jadi Dari Ketiga Warna Distribut Tersebut Kalau Disatukan Akan Membentuk Atau Menghasilkan Cahaya Putih Warna Putih Model Warna RGB Juga Disebutkan Warna Additive Mungkin Kalau Kita Lihat Di sebelah Sini Warna Marah Hijau Biru Dersatukan Maka Akan Menghasilkan Warna Putih Sehingga Kita Lihat Pola Perpaduan Perpaduan Ini Biasanya Digunakan Model Warna Ini Pada Revice Device Electronic Contohnya Laptop Handphone Anda Televisi Pokoknya Yang Basisnya Dari Sinar Akan Menggunakan Model Warna Ini Lebih Sinar Fisika Kan Belajar Sinar Ini Dicorotkan Terus Satu Tempat Dan Diga Menggunakan Sinar Ini Menggunakan Konsep Itu Sehingga RGB Itu Kalau Disorot Barang Barang Terus Tempat Digabungkan Maka Akan Menghasilkan Warna Putih Seperti Itu Oke Selanjutnya Adalah Model Warna Sian Magenta Yellow Dan Mereka Disebutkan Warna Pigment Warna Pigment Adalah Warna Yang Diasatkan Dari Benda Berupa Jat Pewarna Atau Jat Warna Atau Yang Raih Sebaginya Ini Lebih Kepada Nanti Dalam Dunia Percetakan Kertas Medianya Nanti Maka Akan Mudah Dengan Menggunakan Model Di Dalam Tools Bantu Atau Software Untuk Desain Gapis Editing Gambar Seperti Adobe Illustrator Untuk Vector Ataupun Photoshop Untuk Mengedit Gambar Bitmap Atau Raster Ini Juga Model Ini Ada Settingan Untuk Model Warna RGB Atau CMYK Biasanya Ada Dua Model Jadi Campuran Dari Semua Warna Yang Semua Warna Dasar CMYK Itu Akan Menghasilkan Warna Hitam Jadi Sian Magenta Kalau Kita Gabungkan Itu Akan Menemukan Warna Hitam Nah Mungkin Warna Ini Anda Pernah Jumpai Atau Pernah Melihat Ketika Ada Mengganti Tinta Printer Betul Ya Jadi Bukan Bidu Sepertanya Kan Tentang Pisian Kalau Gak Pernah Lihat Warna Ini Di Peringkat Anak Jadinya Apa Bukan Cian Jadinya Kasian Warna Warna Ini Digabungkan Kembali Warna Hitam Tetapi Hitam Hitam Itu Tidak Sama Dengan Hitam Murni Jadi Mesti Ada Apa Namanya Pudar Ya Ini Kayak Hitam Buluk Gitu Ya Kalau Celana Jin Hitam Kan Udah Dicuci 50 kali Jadi Seperti Itulah Warna Kemudian Kenapa Harus Akhirnya Ada Penambahan Warna Black Karena Ternyata Hitam Hitam Ini Warna Hitam Ditambahkan Untuk Memperkuat Campuran Ketiga Warna Tadi Supaya Menghasilkan Warna Hitam Yang Sepuna Jadi Kalau Kalau Dilongga Maka Dicampur Kalau Dicampur Warna Hitam Maksudnya Maka Warnanya Kediru Abu Jadi Hitam Agak Budar Seperti Itu Nah Jadi Antara Warna LGB Tadi Model Warna RGB Dengan CMYK Itu Juga Bisa Kita Transformasikan Misalkan Dari RGB Ke CMYK Sebalik Bagaimana Sebaliknya Dari CMYK Ke RGB Misalkan RGB To CMYK Red Plus Blue Akan Menghasilkan Magenta Walaupun Gak Percis Banget Si Ungunya Blue Plus Green Akan Menghasilkan Tosca Gitu Green Terus Tidak Masukkan Yellow Ini Murni Benar Atau CMYK RGB Magenta Akan Ditambah Dengan Yellow Maka Masukkan Red Yellow Ditambah Dengan Sian Masukkan Green Sian Akan Kita Campur Dengan Magenta Masukkan Warna Blue Jadi Pada Proses Study Tidak Disertakan Warna Hitam Seperti Yang saya Sampaikan Sebelumnya Karena Hitam Pada Warna Pigment Karena Warna Hitam Hanya Untuk Memperkuat Warna Pigment Yang Ada Jadi Intinya CMYK Digabung Jadi Hitam Tetapi Hitam Hitam Kurang Berkat Sehingga Untuk Hitam Untuk Hitam Jadi Jadi Pada Proses Cetak Tinggi High Resolution Maksudnya Tidak Menyertakan Warna Hitam Maka Desain Akan Kelihatan Seperti Mentah Puncat Dan Budak Dan Ini Kurang Bagus Sehingga Kita Cetak Warna Warna Hitam Sehingga Di Print Anda Tetap Minimal Disitu Ada Empat Betul CMYK Yang Baru Warna Terus Sama Tindah Hitam Sendiri Kan Itu Sekarang Anda Mulai Memahami Nah Selain Tadi RGB CMYK Maka Selain Daripada Itu Ada Lagi Yang Pemodilan ASP Saturation Value Mungkin Tadi Hume Sudah Sudah Bahas Saturation Sudah 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 Bahas Nah Disini Ada Saturation Value Yaitu Model Warna Yang Tidak Tiga Komponen Tentunya Hue Spektrum Warna Tadi Color Saturation Kadar Warna Yang Dimaksud Tingkat Apa Namanya Tingkat Kecerahan Dan Kemudian Juga Ada Value Daripada Suatu Kadar Cahayanya Brightness Saturation Saturation Kadar Warna Merah Merah Seberapa Dibandingkan Misalkan Ungunya Nah Itu Antara Merah 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 Bingung Ada Saturation Yang Yang Membedakannya Kemudian Ada Tingkat Kecerahan Cahaya Ya Kecerahan Cahaya Itu Ada Brightness Nah Skala Pengukuran Media Value Itu Berdasarkan Pada Dajat Numerek Lingkaran 360 Dajat Ya Sedangkan Skala Pengukuran Nilai Saturation Berikutnya Antara 0 Sampai 1 Jadi Partika Ya Mantara Memutar 360 Dajat Di Color Well Itu Lingkaran Warna Nah Selanjutnya Ada Yang Disebut T Jadi Sebenarnya Di Perancis Pemodelan Yaitu Commission International To Eclairage Orang Perancisnya Gitu Ngomongnya Mungkin Gak Percis Banget Adalah Sebagai Wadah Internasional Yang Mempelajari Dan Mengembangan Konsep Warna Jadi Menciptakan Suatu Mode Warna Yang Tidak Tergantung Pada Alat-alat Bantu Visual Atau Alat Reproduksi Visual Jadi Jadi Model Ini Dikenal Dengan Nama Lab Yang Pada Tahun 1976 Dan Belum Lahir Saya rasa Mereka Menyempurkan Menjadi Mode Warna Disebut Dengan Mengganti Nama Nama Jiri C-Lab Memang Ini Sekarang Juga Banyak Banyak Yang Kita Hampir Saya Jarang Melihat Juga Pemodelan Warna Seperti Ini Mungkin Karena Susah Untuk Memodel Sehingga Jarang Orang Memakainya Ini Misalkan Ada Spektrum Color Pile V-nya Visible Light Segala Macem Nah Ini Agak Susah Memang L BA Segala Macem Seperti Ini Maka Mungkin Wajar Jarang Dipergunakan Model Warna Ini Kita Lebih Melihatnya Selanjutnya Bicaralah Dengan Warna Kenapa Saya Bilang Begitu Bicaralah Dengan Warna Karena Warna Dapat Memberikan Bermacam Kesan Kesan Tentu Makna Makna Tentu Ada Warna Yang Mengesankan Dingin Ada Warna Yang Mengesankan Panas Ada Warna Yang Mengesankan Penginin Natural Hangat Tadi Tenang Secu Menarik Perhatian Mengagetkan Mudah Ceria Contoh Warna Yang Mengesankan Peminim Anda Tahu Warna Apa Mungkin Pemimpin Betul Warna Pink Warna Pink Itu Identit Dengan Peminim Tapi Sebenarnya Banyak Lagi Makanya Kita Coba Nanti Di Slide Berikut Coba Kita Bahas Satu Per Satu Makna Dan Kesankan Dari Sebuah Warna Nah Sebagai Seorang Desainer Tentu Warna Memang Bagian Dari Elemen Desain Gak Tapi Tidak Sekarang Itu Sebenarnya Memang Kita Tahu Menjadi Warna Sebagai Salah Elemen Dalam Desain Artinya Melakukan Elemen Dari Desain Grafis Sebab Kita Tanpa Sadar Setiap Warna Akan Memberikan Efek Seperti Yang Tadi Saya Berang Ada Ada Ketika Lihat Pink Ident Dengan Apa Atau Warna Yang Ident Dengan Feminus Langsung Bisa Tahu Pink Jadi Setiap Warna Akan Memberikan Epek Tersendiri Bagi Suatu Desain Termasuk Juga Orang Yang Akan Melihat Desain Tersebut Misalnya Untuk Setiap Warna Bahkan Hitam Putih Sekalipun Itu Mengandung Arti Dan Mata Sini Yang Dapat Menyampaikan Suatu Pesan Tentu Oleh Karena Itu Misalnya Pengetahuan Akan Psikologi Suara Akan Menjadikan Anda Menjadi Sebuah Nilai Plus Bagi Seorang Desainer Oke Biar Lebih Gampang Anda Bisa Melihat Di Sini Ada Pesan Kesan Yang Ditimbulkan Uning Jelas Angat Orang Yang Yakin Ya Bumida Itu Disimbolkan Dengan Merah Dimensi Nanti Bijak Dengan Ungu Damai Netral Seperti Abu Abu Seperti Itu Oke Kita coba Satu persatu Kita akan Bahas Pertama Adalah Warna Merah Jadi Warna Merah Ini Menimplikasikan Passion Energi Bahaya Agresi Kehangatan Panas Pelitian Menjukan bahwa Warna Merah Bisa Menstimulasi Napsu Makan Jadi Menstimulasi Napsu Makan Karena itu Mungkin Anda Kalau Di Jalan Malbonda Ya Yang banyak Makanan Itu Tidak Fokus Itu Banyak Juga Logo-logo Atau Menggunakan Warna Merah Banyak Juga Produk-produk Yang Menggunakan Warna Merah Jadi Karena Warna Merah Akan Membuat Logo Anda Sipati Nams Yang Menstimulasi Makan Itu Adalah Merah Dan Ores Anda Bisa Lihat Sepanjang Maguna Yang Penuh Kuliner Ada Apa Contohnya Misalkan Saya Bukan Di Endorse Misalkan Ayam Kedepu Benzu Apalagi Disitu Banyak Itu Rata-rata Disitu Ada logo Atau warnanya Merah Dan Orang Anda Mungkin Sekarang Baru Sadar Betul Kan Iya Juga Ya Pak Saya Makan Ini Ada Warna Merah Ada Orang Iya Karena Mestimulasi Nams Makan Wartek Bahari Pun Sekarang Gak Hanya Biru Saja Ada Tulisan Merah Atau Wartek Subsidi Selanjutnya Warna Orang Atau Kita Sering Menyebutnya Jinga Warna Ini Sering Dianggap Sebagai Warna Daripada Inovasi Dan Pemikiran Modern Jadi Warna Ini Mengandung Art Juga Kesan Mudah Fun Dan Keterjangkauan Jadi Makanya Ini Kelihar Dia Mudah Anak 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 Remaja Kebawah Anak Anak Dan Pan Menangkan Ceria Akanya Dibentuk Atau Warna Orang Kuning Warna Kuning Ini Menurut Warna Cerah Angat Dan Sahabat Jadi Selain Warna Merah Warna Ini Juga Menurutkan Salah Warna Yang Datang Menstimulasi Nafsu Makan Tapi Anda Harus Berhati Hati Pemakainya Karena Warna Ini Juga Mengandung Kononasi Negatif Setelah Warna Yang Menurutkan Rasa Pengecut Dan Juga Dalam Juga Digunakan Dalam Rambu Rambu Peringatan Kenapa Kalau Kita Tahu Tadi Teori Warna Spektrum Warna Yang Ada 400 Nanometer 700 Nanometer Ini Warna Kuning Warna Warna Di Tengah Antara 400 Sampai 700 Itu Sehingga Warna Kuning Itu Jadi Gampang Jadi Pusat Perhatian Oleh Karena Itu Makanya Rambu Rambu Lelitus Untuk Sifatnya Peringatan Menggunakan Warna Dasar Background Adalah Kuning Ada Tanda Segit Yang Gini Belah Ketupat Gitu Ya Ada Tanda Seru Kalau Jalan Raya Apa Artinya Disuruh Bukan Artinya Itu Hati Hati Ya Ada Tanda Gini Kuning Siku Gini Segitiga Seperti Ini Di Bawahnya Apa Di Tengahnya Ada Begini Ada Mobil Kemudian Ada Garis Menggol Bergelombang Itu Artinya Hati-hati Jalanan Licin Nah Itu kan Sebagai Dasar Dari Rambu Peringatan Warnanya kuning Karena Menarik Perhatian Dan Memberikan Kesan Peringatan Memang Dalam Kita Bisa Kombinasikan Dengan Merah Untuk Menstimulasi Napsu Merah Kuning Beberapa Restoran Banyak Menggunakan Warna Ini Juga Anda Pernah Ke McDonald Ada Warna Merah Ada Warna Kuning Ada Apa Lagi Okabento Ada Warna Kuning Ada Warna Merah Ayo Apa Lagi Coba Sebutkan Untuk Yang Para Pencinta Kuliner Pasti Tau Pasti Ada Luncur Luncur Warna Merah Dan Kuling Oke Sekarang Baru Tau Ya Kenapa Setiap Restoran Atau Rumah Makan Selalu Ada Warna Warna Oke Oke Setelah Kuliah Kuliah Kali Ini Baru Anda Paham Oke Selanjutnya Warna Hijau Nah Ini Biasanya Digunakan Ketika Ingin Menondolkan Sifat Natural Alam Pokoknya Yang terkait Dengan Hubungan Natural Alam Biasanya Menggunakan Warna Hijau Selain Menondolkan Sifat Natural Menondolkan Sifat Beradab Dari Suatu Perusahaan Beretika Perusahaannya Warna Hijau Ini Juga Memiliki Selain Seperti Pertumbuhan Kesegaran Karena Warna Warna Ini Mungkin Apa Namanya Populer Juga Untuk Produk-produk Seperti Produk Organik Produk Vegetarian Atau Produk-produk Keuangan Karena Disini Menondolkan Sifat Bukan Natural Yang Mungkin Dipenajil Tetapi Keberadabannya Kira-kira Begitu Tentang Makna Warna Hijau Oke Selanjutnya Tadi Warna Hijau Sudah Kita Masuk Ke Warna Biru Jadi Warna Biru Logo Di Sebelah Saya Pasti Anda Tahu Semua Ya Udah Saya Ceritakan Lagi Ya Facebook Pasti Semua Orang Tahu Warna Yang Paling Sering Digunakan Untuk Logo Perusahaan Karena Warna Ini Menyelat Profesional Pemikiran Yang Serius Ketulusan Ketenangan Kadang-kadang Warna Biru Juga Digunakan Untuk Mengesankan Kedamaian Ketenangan Yang Tadi Bisa Sebutkan Bisa Juga Diasosiasikan Dengan Otoritas Dan Kesuksesan Karena Sehingga Warna Warna Ini Maka Banyak Digunakan Untuk Institusi Finansial Ya Atau Badan Pemerintah Institusi Finansial Misalnya Bank BCA Mandiri BNI Sekalipun Mungkin Birunya Biru Muda Apa lagi Banyak Ya Lebih Pada Karena Dia Integritas Seperti itu Mengasosiasikan Seperti itu Warna Selanjutnya Warna Yang Mengesankan Kemewahan Dan Loyalty Warna Warna Sejak Lama Memang Diasosiasikan Dengan Gereja Karena Mungkin Dulu Awal Abad Abad Pertengahan Gereja Berasosiasi Juga Dengan Kerajaan Misalnya Seperti Inggris Kebangsawanan Seperti itu Jadi Mengimplikasikan Kebijaksanaan Dan Martaban Sepanjang Sejarah Yang ada Memang Warna Ini Telah Jadikan Warna Dari Harta Dan Kekayaan Yang Simbarnya Lebih Kepada Kemegahan Misalkan Aristokrat Kebangsawanan Mungkin Kalau Melihat Film-film Yang Settingnya Adalah Kerajaan Inggris Di masa Lalu Misalkan Kayak Apa Namanya Trimaskiter Atau King Arthur Atau Remy Jujulia Biasanya Ada Beberapa Jubah Yang Disini Kirikan Warnanya Warna Ungu Memang Mengasosiasikan Dengan Warna Kebangsawanan Kearistokratan Seperti itu Nah Cuma Saya juga Tidak Berarti Ketika Di Indonesia Warna Ini Suka Diasosiasikan Dengan Warna Apa Ada Yang Tau Warna Janda Ya Di Indonesia Suka Diasosiasikan Dengan Warna Itu Kenapa Saya Tau Asal Muas Asalnya Tetapi Wah Ungu Warna Janda Dumpa Selalu Setiap Kelas Yang Saya Ajarkan Suka Suka Kalau Ungu Apa Warna Janda Itu Hanya Ada Di Indonesia Ternyata Saya Memang Beberapa Ini Juga Pernah Juga Kebetulan Punya Kesempatan Keluar Indonesia Seperti Ke Korea Juga Kebetulan Saya Juga Disana Bertemu Dengan Orang Orang Desain Juga Disalah Satu Departemen Saya Menanyakan Warna Ini Sebenarnya Ada Gak Warna Ini Kaitannya Dengan Ludo Janda Disana Tidak Ada Ketika Saya Di Taiwan Pun Sama Tidak Ada Juga Jadi Yang Satu Kultur Dengan Masuk Asia Ketika Saya Di Korea Saya Tidak Ada Kaitannya Di Taiwan Pun Tidak Ada Ternyata Itu Hanya Ada Di Indonesia Dan Mungkin Ini Juga Saya Gak Tahu Mungkin Karena Awalnya Banyak Yang Suka Dan Kebetulan Ibu Ibu Atau Perempuan Yang Suka Itu Statusnya Jangan Semua Saya Tahu Ini Cuma Yang Terjadi Di Masyarakat Seperti Itu Kalau Di Tekst Buku Desain Rapis Atau Desain Komunikasi Perjual Atau Membah Masyarakat Tidak Ada Ini Refresi Nah Ini Juga Uniknya Indonesia Lalu Ada Warna Hitam Sebenarnya Warna Hitam Dan Putih Katanya Bukan Warna Pak Itu Ya Tapi Itu Sebenarnya Warna Juga Punya Makna Ganda Yang Saling Bertolak Belakang Di Satu Sisi Dia Menyilatkan Kekuatan Dan Kecanggihan Tetapi Di Sisi Lain Dia Diasosiasikan Dengan Kejahatan Dan Kematian Jadi Harus Hati-hati Menggunakan Warna Hitam Kalau Dalam Misalnya Suatu Cerita Kalau Cerita Yang Setting Belakangnya Pendekar Kalau Di Indonesia Sudah Ketahuan Wah Bajunya Hitam Wah Penjahatnya Satunya Bajunya Putih Ini Jago Ini Satu Menyilat Kecanggihan Kekuatan Kepuat Keperasaan Vitalitas Mungkin Lihat Jamu Jamu Yang Untuk Laki-laki Ada Warna Hitam Jadi Disamping Itu Juga Dia Mengasosiasikan Ke Kejahatan Kematian Ini Harus Hati-hati Menggunakan Tahu Porsinya Dimana Setelah Hitam Pasti Orang Langsung Berasosiasikan Warna Putih Karena Lawannya Secara Tidak Sadar Jadi Secara Umum Dihubungan Dengan Kemurnia Kepersih Kesederhana Dan Kenaifan Jadi Pada Praktiknya Logo Yang Berarti Selalu Membutuhkan Bidang Warna Ya Bidang Maksudnya Bidang Berwarna Atau Bidang Warna Lain Agar Terlihat Pada Background Putih Misalkan Kayak Adidas Gak Mungkin Berdiri Sini Putih Kalau Putih Semua Atau Cuma Dikasih Outline Itu Malah Kurang Kontras Sehingga Dia butuh Background Hitam Agar Tidak Putih Banget Ya Hitam Lawannya Karena Itu Perusahaan Biasanya Akan Membuat Versi Berwarna Dari Logo Putih Mereka Agar Dapat Digunakan Pada Background Berwarna Putih Maksudnya Gini Kalau Logo Aslinya Putih Ketika Ada Background Putih Itu Kan Susah Sehingga Warna Putih Dikasih Warna Akhirnya Begitu Nah Selanjutnya Adalah Warna Coklat Dimana Warna Ini Memiliki Makna Maskulin Dan Serikali Digunakan Untuk Produk Produk Yang Berhubungan Dengan Alam Terbuka Ataupun Untuk Aktivitas Yang Otol Seperti Itu Contohnya Seperti Inilah Selanjutnya Adalah Warna Abu Ini Kadang Kadang Warna Ini Seperti Gak Jelas Kalau Dibilang Hitam Buka Kalau Dibilang Putih Apalagi Ini Warna Abu Abu Kesan Yang Ingin Ditumpulkan Adalah Ketenangan Ketuduhan Elegans Kadang Warna Abu Abu Mudah Dikomunikin Dengan Berbagai Warna Lain Karena Sifatnya Tidak Terlalu Kontras Jadi Memaham Lupa Dan Gampang Ya Masuk Kemana Aja Hitam Pun Dikasih Abu Abu Atau Dikasih Abu Abu Masih Ada Bedanya Putih Juga Gitu Unin Juga Gitu Sehingga Banyak Banyak Mengkombinasikan Dengan Abu Abu Nah Warna Lain Adalah Warna Merah Muda Ada Yang Menyebut Merah Jambu Atau Ada Yang Menyebut Pink Warna Ini Memang Identik Seperti Yang Dikamukan Sebelumnya Warna Ini Identik Dengan Peminism Wanita Warna Yang Menyenangkan Dan Menggoda Tapi Karena Tadi Sudah Teridentikan Terstigma Bahwa Kalau Warna Pink Itu Warna Peminim Dan Untuk Wanita Membuatnya Warna Ini Dihindari Untuk Produk-produk Yang Tidak Ditargetkan Untuk Wanita Misalkan Produk Yang Untuk Umum Untuk General Untuk Produk Untuk Laki-laki Tidak Akan Memakai Warna Pink Ini Sebisa Produknya Enggak Laku Hanya Gara-gara Salah Pemilihan Warna Kalau Enggak Percaya Anda Coba Misalkan Kopinya Pernah Laki Tapi Poster Apanya Pink Coba Anda Tes Kalau Enggak Percaya Pasti Kurang Laku Kecuali Kasih Disko 90% Masih Laku Juga Oke Itu Kira-kira Mengenai Warna Nah Oke Dalam Membuat Atau Memilih Warna Terutama Kalau Kita Menggunakan Tools Atau Perangkat Lunar Software Ya Aplikasi Di Komputer Tentunya Kita Juga Terbantu Tetapi Ada Sedikit Kesulitan Dari Sisi Kita Yang Sediri Nah Ini Coba Ada Sebuah Tool Nanti Ada Berbagai Tools Color Scheme Design Jadi Ini Memberikan Kemudahan Pada Kita Untuk Membuat Kompanyian Kasih Warna Yang Pas Dengan Hanya Mengisir Mose Klik Klik Lampar Biru Segala Macam Kombinasi Warna Yang Dihas Bagus Tentunya Harus Dipilih Lagi Sesuai Kebutuhan Nah Ini Mungkin Saya Sedikit Bercerita Tentang Pengalaman Saya Dulu Jadi Ketika Saya Bagian Sebuah Tim Design Membuat Suatu Aplikasi Multimedia Interaktif Untuk Para Guru Media Pada Waktu Tim Saya Ada 4 Orang Termasuk Saya Yang Biasanya Kita Meeting Setiap Minggu Dan Kita Rumahnya Jauh-jauh Maksudnya Berbeda Bandung Sekarang Repok Jakarta Dan Setiap Minggu Kita Pada Suatu Saat Pada Tahap Penelesean Masyarakat Itu Kita Diskusi Ini Warna Yang Tepat Untuk Ini Apa Oke Warnanya Adalah Dipilih Bino Untuk Tadi Ketenangan Dan segala Macem Makna Warna Tadi Kita Pakai Oke Kita Sepakat Biru Semua Dibagi Pekerjaannya Dan Ada Nuansa Birunya Oke Kita Kerjakan Pulang Rumah Masing-masing Dan Seminggu Kemudian Kita Meeting Lagi Di Tempat Yang Sama Apa Apa Yang Terjadi Selesai Selesai Desainnya Menarik Ya Belum Tentu Tapi Yang Jadi Masalah Adalah Dari Keempat Orang Itu Menggunakan Warna Biru Yang Berbeda Ada Yang Biru Tua Ada Yang Biru Muda Ada Yang Biru Muda Sama Tetapi Ternyata Agak Beda Nah Dari Pengalaman Saya Ini Mungkin Kita Dalam Bilang Desain Kalau Untuk Tim Itu Tidak Boleh Cumanya Biru Kuning Hijau Lebih Gampang Lagi Kita Menggunakan Kode Kode Warna Yang Ada Di Perangkat Lunak Kode Heksanya F F Berapa C 0 4 Berapa Itu Itu Pengalaman Saya Yang Mungkin Di Dalam Teori Desain Rapis Tidak Ada Tapi Ini Susu Untuk Karena Saya Bagikan Tip And Trick Oke Oke Selain Tadi Apa Namanya Color Apa Color Scam Designer Tadi Ada Juga Color Scammer Agak Beda Jadi Pada Web Ini Kita Tidak Bisa Membuat Kombinasi Secara Interaktif Tetapi Web Ini Menyelidikan Beberapa Kombinasi Warna Yang Warna Menarik Yang Tidak Dibuat Oleh Para Member Di Sana Jadi Kita Tinggal Memasukkan Saja Kata Kuncinya Green Rock Dan Lain 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 Jadi Nanti Akan Muncul Komunis Yang Sudah Dipilihkan Sama Dia Tentu Ini Membantu Bagi Anda Yang Pemula Yang Ketiga Sebenarnya Ini Banyak Tapi Saya Mungkin Hanya Menampilkan Tiga Saja Nah Baik Jadi Mungkin Ini Salah Satu Adop 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 Guler Jadi Website Adop Guler Ini Karena Populer Sangat Populer Karena Memang Didomisi oleh Para desainer Grapus Dari Komunitas Photoshop Banyak Adop Yang Bisa Diakses Secara Langsung Menggunakan Berapa Super Adop Selain Populer Pilihannya Templatenya Juga Banyak Jadi Gampang Lumayan Gampang Nah Kurang Lebih Itu Mungkin Sebenarnya Banyak Sebenarnya Ada Tiga Tetai Tapi Kurang Lebih Saya Tampilkan Tiga Saja Mungkin Ini Bisa Bantu Anda Nanti Memilih Nah Tadi Sudah Kita Bahas Warna Satu Per Satu Tulus Jadi Pada Selain Warna Sebagai Element Grapis Juga Punya Makna Makna Tersendiri Jadi Ketika Merancang Semua Karya Kita Kadang-kadang Sering Kesulitan Menentukan Warna Cocok Dengan Tema Atau Kesan Yang Yang Dieninginkan Maksudnya Mungkin Ada Beberapa Tip Yang Bisa Saya Sampaikan Dalam Memilih Warna Semoga Ini Bisa Membantu Anda Sebagai Pemula Mungkin Jadi Pertama Siapkan Tema Kesan Yang Yang Disampaikan Tema Dan Kesan Yang Diinginkan Untuk Kita Desain Apakah Anda Mau Kesan Seperti Klasik Atau Modern Atau Natural Atau Tergantung Kebutuhan Yang lain Misalnya Ceria Untuk Integritas Pahans Have fun Terus Namanya Elgan Itu Macem-macem Kemudian Cari Ilustrasi Foto Yang Sesuai Yang Mendukung Sesuai Dengan Tema Yang Anda Inginkan Tadi Bisa Dari Foto Anda Sendiri Ngambil Gambar Atau Mungkin Juga Dari Gambar Gambar Bantu Lain Seperti Dari Internet Tentu Yang Free Image Jangan Ada Copyright Ini Penting Karena Desain Sudah Terpampang Di Mana Umum Ketika Ada Orang Yang Meng Claim Bahwa Anda Mengambil Dari Copyright Saya Tanpa Izin Anda Akan Bermasalah Disitu Jadi Mungkin Seperti Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Tentang Warna Dan Teori Warna Ini Termasuk Dari Mana Dan Manajemen Warnanya Oke Saya Rasa Perkulian Kita Tentang Warna Dalam Kulian Desain Capes Ini Saya Cukupkan Sekian Mungkin Nanti Anda Bisa Isi Quiz Ada Penugasan Dan Segala Macam Bilih Topik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Ketemu Di Perkulihan Selanjutnya Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!